Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di pelajaran Arubia Bainai Daik Jilid keempat Kali ini kita masuk ke wahda al-ashira Judulnya tentang kebersihan Yaitu An-Nazafah Oke, kita langsung saja Masuk ke artikel Maqob dal-kira'ah, sebelum membaca Kita perhatikan dulu hal-hal berikut Fakir fil-ijabah Pikirkan jawaban Dari pertanyaan ini Sebelum membaca Potongan artikel Apa pendapatmu tentang Perkataan berikut An-Nazafah tu minil iman Kebersihan itu sebagian dari iman Hal huwa hadis Apakah ini sebuah hadis Apakah pendapat Islam tentang kebersihan Sebutkan sebagian Perhatian-perhatian Seorang muslim terhadap kebersihan Siapakah bangsa yang paling memperhatikan kebersihan Baik yang Kebersihan badan dalam Kebersihan batin Maupun kebersihan luar Nah ini dia gambarnya Yang kita berteduh di dalamnya Dan kebersihan masjid yang kita solat di dalamnya Dan kebersihan tempat yang kita bekerja di dalamnya Dan kebersihan pakaian yang kita kenakan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan kebersihan dan kesucian Sebagai syarat Yang tidak akan sempurna sebagian ibadah Kecuali dengannya Maka solat tidak diterima Kecuali dengan melakukan Pensucian diri Kecuali dengan bersuci Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhuladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Iza kumtum ilas sholat Jika kalian pergi untuk sholat Fagsilu wujuhakum Maka cucilah wajah kalian Wa aidiakum ilal marafik Dan juga tangan kalian sampai ke siku Dan sapulah kepala kalian Wa arjulakum Dan juga kaki kalian Ilal ka'abain Sampai ke dua Apa namanya Mata kaki Wa inkuntum junuban Fattoharumak Dan jika kalian junub Maka bersucilah Mensurutis sholat Dan diantara Syarat-syarat sholat Aydon juga Innahu la qur'anun karim Sesungguhnya ini adalah Quran yang suci Fi kitabin maknun Dalam sebuah kitab yang Dilindungi Tidak ada yang menyentuhnya Kecuali orang-orang yang sudah disucikan Karena rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yahris Ala ayyakun al muslim Nau zifan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sangat bersemangat Agar seorang muslim itu Bersih Fi malabisihi Di dalam pakaiannya Wajah sadih Dan juga Tubuhnya Wa kanayahus Ala as siwak Dan rasulullah Sejak dulu ya Sudah menyuruh Untuk melakukan siwak Kalau sekarang ini Gosok gigi ya Riannahu Mazharotun lilfam Karena Ini adalah Kesucian bagi Mulut Mazharotun lilfam Mazharotun lilfam Mazharotun dari kata Toharotun Artinya suci Yakulu sallallahu alaihi wasallam As siwaku Mazharotun lilfam Gosok gigi adalah Bersuci bagi Kesucian bagi mulut Mardotun lilrab Keridoan Bagi Tuhan Subhanahu wa ta'ala ya Wa yakulu Dan beliau bersabda Kalau tidak Aku akan menyulitkan umatku Atau menyulitkan manusia Sungguh aku akan menyuruh mereka Untuk bersiwak Indah kulis sholat Setiap melakukan sholat Wa fihazir rasuli Sallallahu alaihi wasallam Dan dalam perintah rasul Sallallahu alaihi wasallam Ala siwak Untuk bersiwak Da'watun lilnazwafa Ada panggilan untuk Bersuci Sawa'un bis siwak Sama itu Halnya Dengan siwak Wa huwa min sajarotil arak Ghaliban Siwak ini Dari pohon arak Secara umum Aum min goyriha Atau dari pohon yang lain Wa ku lumayaku Maqawma siwak Mufidun Dan semua Yang dapat Menggantikan posisi siwak Itu bermanfaat Kasiamali ma'ajin At-toyiba Seperti penggunaan Odol-odol yang bagus Fitanzi filfam wal asnan Dalam membersihkan Mulut Dan juga gigi Paku atas batatib Bulhadis Dan Kedokteran modern Telah menetapkan Annafis siwak Mat datan Mutoharotan Bahwa dalam siwak itu Ada materi Yang Mensucikan Mutohirotan Tuhafis an alasnan Wa jamaliha Yang akan Menjaga Gigi Dan keindahannya Anjabir bin Abdillah Dari Jabir bin Abdillah Rasulullah bersabda Atana Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Faru'ah Rajulan Syakthan Rasulullah mendatangi kami Dan melihat ada seorang Syakthan Syakthan ini Saya belum tahu Jadi saya buka Ini dulu ya Apa itu Oke Teman-teman sekalian Maka saya lanjutkan ya Kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Atana Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Faru'ah Rajulan Syakthan Rasulullah mendatangi kami Dan beliau melihat Ada seorang yang Berantakan Penampilannya Rambutnya berantakan Maka beliau bersabda Apakah beliau ini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya Waru'ah Dan beliau melihat orang lain Dia menggunakan pakaian yang kotor Maka beliau bersabda Apakah dia tidak mendapatkan air yang bisa mencuci pakaiannya Jadi disitu maknanya Rasulullah itu beliau menganjurkan orang untuk bersih dan rapi Dan Islam datang dengan sunnah yang fitrah Maka Islam juga menganjurkan untuk menghilangkan hal-hal yang berlebihan dari tubuh Alatiqotu jami'u al-awsakh Yang dapat menimbulkan kotoran Yang dapat menampung kotoran Waqala Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Khomsun min al-fitrah Ada lima sunnah dalam fitrah Al-Sihdad Al-Sihdad ini adalah Firdan juga Memotong kuku Jadi ada lima ya Memotong bulu kemaluan Kemudian khitan sunnah Memotong kumis Kemudian memotong bulu ketek Dan juga memotong kuku Dengan berdisiplin dengan sunnah-sunnah ini Manusia bisa menyelamatkan diri dari kotoran-kotoran Alati tajimauha Yang bisa terkumpul di rambut-rambut dan kuku itu Hazil ajizah min al-jisam Di bagian tubuh ini Dan di dalam sunnah ini Ada pencegahan Dari beberapa penyakit Alati tusabibuha hazil aw-sakh Yang disebabkan oleh kotoran-kotoran ini Dan juga menghilangkan Penyebab-penyebab Bau yang tidak disukai Walislamu yada'unnas Bekerja Dan jalan-jalan Dan tidak dibenarkan Dan tidak juga dari hati nurani Dan juga adab Antur ma'al-kumama Dibuang kotoran-kotoran Dan kelebihan-kelebihan makanan Vitorik Di jalan Atau di dekat rumah Karena di dalam hal itu Ada Aniaya Ada Ada rasa sakit bagi manusia Wa talwisan Dan polusi Lil makan Di tempat yang dia tinggal Mereka tinggal di dalamnya Wa qadda rasul Sallallahu alaihi wa sallam Dan rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mengajak Ila izalati mayu zinnas Agar tidak menyakiti orang lain Minatorik Di dalam jalan Qala rasul Sallallahu alaihi wa sallam Al iman Bit'un Wasaba'una Syobah Iman itu ada Tujuh puluhan macam Fa'afdaluha Yang paling utama adalah Qawlu la ilaha illallah Berkata Mengucapkan La ilaha illallah Wa adenaha Dan Dan yang paling ringan Ima totul aza Anit tarik Menghilangkan Kotoran Atau duri Dari Jalan Wal haya syobatun Iman Dan rasa malu Juga adalah Bagian dari iman Walaysa min adabil islam An yakdiya syakhsu Hajatahu Fit tarik Dan bukan merupakan Adab dalam islam Seorang itu Menghabiskan Kebutuhannya Di jalan Maksudnya ini Buang hajat Buang hajat Atau buang air besar Di jalan Aufizil Atau di Daerah teduh Yang orang-orang Biasanya duduk disitu Aufizil Atau di tempat-tempat Umum Tidak boleh buang air Besar maupun kecil Oke teman-teman Itu dulu Buat hari ini Terima kasih atas Partisipasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustazil Apalagi Apalagi Aku lagi meruksi Apalagi